Baik, kita lanjutkan kembali apa yang kemarin sudah dimulai ya. Silahirrahim, sesedara para mahasiswa, dalam tayangan ini saya akan memperlihatkan bagaimana narasi atau ragam narasi, lebih tepatnya ragam narasi ya, terkait dengan konten, materi, apapun yang bisa kita diskusikan bersama itu selama kita kuliah. Kita bisa lihat disini, saya ambil contoh, ini di halaman-halaman awal beberapa buku ya, contohnya kurang lebih seperti inilah. Nah ini ya, jadi ini saya ambil dari bukunya Nuruddin Iter, Menhaji Naked, diterjemahkan metodologi kritik ya, Menhaji Naked itu, Fiolomil Hadis. Oke, nah ini, saya kasih contohnya seperti ini nih, ya. Oke, ini logotan wasilahannya ya, logotan didolkodim, oke, apa, khobar ya, gitu. Ini logotan lah ya, kolafilkomus, jadi ini merujuk, ya, merujuk Fairul Zabadi. Ya, kemudian istilahnya, istilahannya ini seperti ini, Mau difailah Nabi SAW, dan seterusnya ini ya, ini seperti ini. Oke, disini dikatakan, Wa'ala Hadith Al-Mawquf itu, hadith Al-Mawquf itu tidak masuk. Jadi kalau tarifnya seperti ini, mau difailah Nabi ya, jadi yang mawquf itu tidak disebut hadith, padahal istilah hadith mawquf itu biasa, itu ya, gitu. Oke, Wahwa mau difailah Nabi SAW, demikian juga mawquf, itu. Tapi kan, ya, hadith mawquf itu menjadi term yang sudah biasa kita gunakan ya, ya, untuk tabi'in ya, gitu. Nah, ini ada komentar ya, Bahwa mazhab Khirmani, ya, WTB, dan orang-orang yang sepakat, ya, gitu. Nanti kita lihatlah, gitu. Nah, kemudian disini, laki Najum Hur, Jabu, Jilana, An-Uma, Minna Hadith, ya, dan disini, Apa, apa, ditambah ya, narasi itu ditambah dengan mengutip pendapati Nuh Hajar, ya, dalam kitabnya Nuzhatun Nazor. Nuzhatun Nazor itu searah Nuh Batul Fikar. Jadi, Nuh Hajar menulis Nuh Batul Fikar. Nah, bagi yang sudah terbiasa dengan ulumul hadith, itu sangat terbantu ya. Nah, tapi bagi yang belum terbiasa, itu sangat sulit, mah. Karena itu kan ekstraksi ya. Ya, abstrak dari abstrak sebetulnya, ya, Nuh Batul Fikar, gitu. Oke, nanti kapan-kapan kita tampilkan lah ya kitabnya, bagaimana Nuh Batul Fikar dan Nuh Batul Fikar. Gitu. Oke, disini dikatakan, Kata kuncinya, tidak ada perbedaan antara, apa, di kalangan jumhur penggunaan istilah hadith dan khomba itu. Nah, kemudian, Nurudin Itar memilih, ya, memilih. Jadi, kita boleh setuju, boleh tidak ya, ke apa, ini bukan persoalan setuju atau tidak. Boleh mengadopsi atau mengadaptasi. Jadi, bagi kita, bagi kita itu bukan persoalan setuju atau tidak. Tapi bagaimana narasi itu di-create, ya. Itu, itu, kita berlatihnya di situ. Jadi, sudah nggak lagi main climb, ya. Nggak. Apapun yang tertampak itu, itu adalah subject matter. Nah, itu ya. Jadi, ya, ini mohon maaf ya, mungkin, kalaupun tayangan Youtubenya publik, tidak terlalu tepat juga. Ini kan mestinya private aja, ya, atau club aja, ya. Tidak publik, lah, tayangannya, ya. Itu, jadi, apa, ketika semuanya subject matter, maka semuanya berpeluang untuk di tinjau ulang. Di review. Nah, itu ya, istilah review. Re itu kan ulang. Review itu lihat. Tinjau, tinjau ulang. Oke. Nah, ini open source, ya. Ini ada link-nya. Ini boleh di-click, lah. Nanti di-click aja, ya. Silahkan di-click untuk mengundi ini. Ada di Google Books, ini. Atau di sumber-sumber lainnya. Oke. Berikutnya. Nah, oke. Jadi, ketika ini neurodienitor, sekarang berikutnya ada buku Ulumul Hadis Sharif, ini, ya. Ulumul Hadis Sharif. Almar Asli, ya. Oke. Dan ini link-nya. Link yang gratisan dan link yang berbayar ini. Yang gratisannya dari, ya, open source biasa. Yang berbayarnya dari Google Books, tetapi harus bayar ketika kita mengunduh full. Nah, ini cover ini adalah yang tertampilnya. Dan saya crop, kemudian saya simpan di sini. Seperti itu. Oke. Di sini, nah, ini ya. Apa yang bedanya dengan neurodienitor? Jadi, ketika di buku ini disebutkan, Fairo Zabadi muncul tahun. Nah, kemunculan tahun dalam penulisan akademik itu menjadi niscaya ketika diketahui angka tahunnya itu. Jadi, mohon para mahasiswa yang akan menulis makalah, artikel, ya. Ini kan kuliah kita itu workshop aja lah, ya. Atau semi-workshop, gitu ya. Jadi, mempelajari materi dari konten yang kita tulis. Biar dosennya nggak terlalu banyak ceramah, ya. Gitu. Kuliah S3 ceramah, ya, apa, ini sudut pandang ya, lagi-lagi ya. Sudut pandangnya boleh berbeda pendapat lah. Ya. Jadi, ketika S3 terlalu banyak ceramah, kan, apa, proporsi risetnya itu menjadi terambil, ya. Padahal, kalau kita berapa, membuat ilustrasi S1, S2, S3 bedanya di mana? Nah, kita bisa jawab dalam proporsi riset. S1 boleh jadi teaching, teaching apa, teaching kelas ya. S2 boleh jadi riset dan teaching setengah-setengah lah. Sebenarnya nggak setengah-setengah juga, S2 itu sudah harus lebih banyak risetnya. Apalagi S3. Nah, gitu ya. Apalagi S3. Oke. Nah, jadi, disini kita bisa lihat, ini ada tahun. Ya. Ini ada tahun. Oke. Kirmani dan Tibi, ini tahunnya dimunculkan. Yang tadi itu di Nuruddin Iker, Kirmani dan Tibi ya. Ini nggak. Sudah muncul ya. Sementara disini muncul. Oke. 7, 8, 6, 7, 4, 3. Oke. Nah, saya beri seletakan. Andai kita mau mengikuti pola ini, simpan yang lebih dulu. Wafat ya. Ini review saya ke naskah ini ya. Jadi, 7, 4, 3 dulu, baru 7, 8, 6. Analis ya. Analis kronologis itu seperti itu. Jadi, tidak sungsang ya. 7, 8, 6 dulu, baru kemudian 7, 4, 3. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini kan sudah terbit ya. Ini sudah terbit. Oke. Nah, ini Ahbari dan Muhadis itu. Ya, Ahbari Muhadis itu juga dilengkapkan oleh Muhajar ya. Ahbari dan Muhadis itu. Oke. Di sini, ini sama dengan, jadi ada closing remark di sini ya. Closing remark untuk ini. Closing remark itu yang syakrob ya. Ini sama ya. Fattari, Fattari, Muhadar, Lilhadis, Izan. Ini tambah Izan. Di Norrin itu nggak pakai Izan tuh. Ini kita lihat. Is. Nah, belum. Ah, ini ya. Fattari, Fattari, Muhadar, Lilhadis, Huwa. Nah, itu. Di sini, Izan, Huwa. Oke. Ya, itu. Biar nggak kena similarity. Itu ya. Itu. Jadi, jadi para walaupun terdiri, ini kan belum zaman similarity ini ya. Ini kan terbit tahun 85-an lah ya. Terbit tahun 85-an. Belum ada. Ya, mungkin di beberapa tempat sudah ada. Ya, tapi karena aplikasinya juga belum tersedia secara online. Ya, dalam bentuk masif. Tapi ini bukti bahwa Almar asli itu berbeda dengan ordiniter. Di sini ada Huwanya. Oke. Dan sama-sama memilih A'o, Udifah, Ila, Sohabi. A'o, Tabi, ini ya. Itu. Mana kita lihat. Di sini, ya, Fattari, Pemukhtar. Nah, ini ya. A'o, Udifah, Ila, Sohabi. Awitabini. Ya, ini ya. Di sini juga sama A' ini. Awitabini. Di sini ada Awitabini. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan ngutip Kirmani ini. Ya. Ngutip Kirmani dan ATB ini ya. Mari kita lihat. Ini tulisan Kirmani-nya nih. Ya, ini. Jadi, ini mohon maaf. Tolong dicek juga di tulisan Kirmani yang lain ya. Di tulisan Kirmani yang lain. Jadi, ketika Kirmani hanya mengkhususkan kepada Nabi. Ya. Itu. Yaktasubin Nabi ini. Yaktasubin Nabi ya. Yaktasubin Nabi. Oke. Di sini. Seperti ini. Ya. Gitu. Ya, ini. Minha Yesu An-Nahu Rasulullah Rasulullah Sallallahu Salam Wahda. Ya, ini ya. Ini, ini, ini. Di sini. Oke. Ya. Sekarang. Ya. Ini. ATB-nya. Ini ATB-nya. Oke. Ini juga sama ya. Ini juga sama. Di sini. Oke. Saya terjelaskan dulu. Kenapa ini ada dua? Karena ternyata. Oke. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Merujuk ke Al-Qurah Sofi Usulil Hadis. Ya. Al-Qurah Sofi Usulil Hadis. Ternyata Al-Qurah Sofi Usulil Hadis itu ada dua. Ada dua versi. Ada Al-Qurah Sofi Usulil Hadis. Ada Al-Qurah Sofi Ma'ribatil Hadis. Ya, kok bisa begini? Ya, biasa lah ya. Kan ini terbitan Mahaqq. Jadi tergantung nusahnya juga. Tergantung naskah-naskah yang ada. Itu. Nama. Ya, Mokodimah Ibn Sholah juga kan ada tiga nama. Itu. Seperti itu ya. Mokodimah Ibn Sholah ada tiga nama. Kemudian yang lain-lain juga sama lah ya. Kita sangat berpeluang untuk menemukan produk-produk kajian dengan nama yang berbeda. Padahal Bukan boleh jadi ya. Padahal penulisnya sama dan apa Itu sebenarnya karya tulis yang sama pada saat dituliskannya. Seperti itu. Baik. Oke. Nah, jadi Seperti ini. Ini ya penjelasannya. Gitu. Apakah? Ini penjelasannya dia. Jadi kenapa kemudian RTB disimpulkan menjadi hanya menghususkan kepada Nabi untuk hadis itu tidak kepada sahabat dan tabiin itu dari narasi ini. Ya, dari narasi ini. Itu. Oke. Bahkan disini ada ada yang catatan yang kedua ya. Ini al-asari ini. Kalau ini kan asamara'i muhakkiknya. Ini al-asari. Disini juga banyak catatan tambahan yang bisa memperkaya ya. Bisa memperkaya dari apa yang kita bisa lihat jika hanya satu sumber. Oke. Oke. Jadi sekarang kembali ke web. Kembali ke web. Oke. Kita kembali ke web. Kita lihat. Oke. Kita coba bukain ya. Tetap muka satu. Kita buka video ceramah dasarnya. Nah. Ini yang kemarin sudah masuk ya. Kita coba putar. Kita perbesar. Kita lihat sekarang disini. Ini masih yang kemarin materinya. Ini yang tadi itu ya. Walhadis, Selogotan, Didul Kodim, Wistamalo, Filogo Hayodon, Hakiko, Filokobar, dan seterusnya. Wokola, Filokomus, dan seterusnya. Nah. Hyperlinknya tadi kan sudah disampaikan ya. Bukan hyperlink. Rujukan untuk kita bisa buatkan hyperlinknya. Nah. Jadi hyperlink ini terutama untuk otentikasi rujukan. Jadi ini saya coba kelihatan kembali yang kemarin sudah ditampilkan ya. Ini contoh dari tafsir. Ketika kita merujuk teks ini. Ya. Tafsir, ilmun, Yorohubihi, Fahumkitabilah, dan seterusnya itu. Sumbernya kita langsung bisa tampilkan disini. Klik disini. Al-Burhan. Nah. Ini yang kemarin sudah. Kemudian rujukan halamannya. Nah. Ini ya. An-Tafsir, Ilmun, Yorohubihi, Fahumkitabilahkan, seterusnya. Jadi kita selaku peneliti sudah kita sendiri berhasil meyakinkan diri kita paling tidak sebelum nanti dibaca reviewer. Itu ya. Jadi urusan publikasi itu terkait erat atau menjadi prasyaratnya adalah ada reviewernya. Posisinya apa sih reviewer itu sebetulnya? Posisinya adalah kan yang kita yang kita publikasikan itu asumsikan saja itu sebagai sebuah kebenaran yang baru kita temukan itu. Istilah baru berhubungan dengan novelty itu ya. Itu juga harus ada persetujuan PIR. Persetujuan sejawat. Nah itu jadi kalau sejawat kita sesama pengkaji hadis menyetujui tidak hanya hadis ya apapun jadi dosen dokter spesialis jantung itu tidak terima pasien paru-paru meskipun jantung dan paru-paru itu dekat. Itu ya. Jadi itu yang diberikan PIR reviewer itu sejawat. Jadi paling tidak di ACC oleh dua minimum ya double blind review. Kenapa harus blind? Ya agar tidak terjadi kong-kaling-kong. Oh saya kenal sama si A orangnya baik. Itu tetap aja. Nah untuk menghindari apa subjektifitas itu maka dibuatlah blind review. Orangnya reviewer reviewernya tidak tahu siapa yang artikel siapa ini yang saya review dan yang punya tulisan juga tidak tahu di review di review oleh siapa. Ada bentuk lain ada open review. Karena kalau open review itu bahkan kita pernah menemukan di Google ada link yang melive-kan bagaimana artikel di review. Reviewernya tahu siapa ya diketahui. Penulisnya juga diketahui dan bagaimana proses review itu di 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 antaranya itu yang tadi itu merujuk si A mana bukti rujukannya di cek gitu ya jadi sampai harus ngecek rujukan itu sampai ke situ polanya sampai harus ngecek rujukan oke nah berikutnya yang ini tahap itu yang ini hadis sama lah ya sudah ya kalau hadis sudah ya tuh sekarang ini nih prodi kita seri agama-agama nah ini ini ada teks seperti ini anggap saja kita sedang menulis apa artikel terkait dengan apa kapan sih studi agama-agama ini muncul berkembang dan sebagainya bisa dan kita menemukan teks seperti ini kita coba klik bukti rujukan lengkapnya aduh loading oke gak apa-apa bukti rujukan lengkap oh ada ada nah ini ya ini metodologi and religious studies interface ini ya editornya Arvin Sharma oke sekarang kita lihat tunjukan halaman jadi ini ada di halaman mana di halaman berapa kita coba klik nah ini ya judulnya introduction penulisnya Catherine K. Young dan ini adalah teksnya the scholarly study of religion was inspired by dan seterusnya ini ini ya kita kutip disini anggap saja ini kutipan langsung ya ini kutipan langsung itu seperti itu ya seperti itu dan inilah yang kemarin saya tawarkan kepada Prof Yusuf Ibisono cara ngajar saya seperti ini jadi tidak tidak hanya hanya dalam tanda kutip ya mohon maaf tidak maksud apapun ya kecuali hanya menjelaskan bagaimana cara tidak hanya seramah ya dosen drama mahasiswa mendengarkan tidak begitu lah tapi bagaimana kita sedapat mungkin makanya saya katakan workshop atau semi workshop itu agar para mahasiswa termasuk dosennya juga termasuk saya gitu ya dan kawan-kawan yang lain punya pengalaman riset atau mini riset ya punya pengalaman riset atau mini riset dan dituangkan dalam artikel mahasiswa nah dengan cara begitu maka mahasiswa juga sah memasukkan dosennya sebagai ko-autor ya gitu boleh jadi nanti mahasiswa tidak hanya seorang ya judul A autornya sama-sama mahasiswa misalkan ada dua ada tiga orang ngajak juga dosennya ya bahkan ngajak juga siapapun yang berada di luar institusi misalkan teman sejawatnya dimana nih Jakarta Jogja misalkan ya Medan Ujung Pandang mana lah termasuk dari luar ya dari sesama Asia Tenggara dari Timur Tengah dari Eropa dari Amerika dari Australia dari manapun yang memiliki concern pada topik atau tema yang diusung dalam makalah masing-masing itu itu nah saya apa memberikan apa semacam panduan ya bukan panduan apa yang selama ini saya lakukan diantaranya juga ada yang seperti itu dan kita kirim dulu naskahnya ke mereka tolong dibaca jadi yang pertama kita minta izin bukan minta izin kita ngajak mau gak nih mini riset bersama kecil-kecilan wujudnya nanti saya akan tuangkan dalam satu artikel dan nanti tolong dibaca artikel itu jika setuju bismillah lanjut kalau tidak ya sudah kalau keberatan saya merasa keberatan untuk dimasukkan nama saya dalam artikel itu misalkan is oke gak apa-apa kita juga boleh meminta nama lain ada gak kawannya yang kira-kira pas nih ya itu urusan spesialis jantung dan paru itu ya gitu spesialis jantung gak nulis tentang paru-paru dan sebaliknya itu seperti itu jadi caranya seperti itu ya caranya seperti itu oke sehingga satu pertemuan itu berpeluang terlahir sekian artikel itu bisa satu bisa dua bisa lebih lah tergantung juga produktivitas mahasiswa plus dosennya plus orang-orang yang kemudian dimasukkan ke dalam tim autor itu sebagai ko-autor jadi autornya tetap ansiswa pemilik naskah peserta mata kuliah peserta mata kuliah itu autornya itu ya dia yang di atas itu seperti itu ya kecuali kalau ada kesepakatan lain dan diselesaikan secara adat di luar dibalik layar itu itu silahkan aja ya gitu itu silahkan oke jadi itu mungkin tambahan lah ya puji coba perkuliahan kita di kuliah kedua jadi dari sisi prosesnya seperti itu jadi mohon diingat mohon dicatat kita tidak akan merumuskan klaim tapi jadikanlah klaim yang ada itu subject matter ya bahwa masing-masing mahasiswa termasuk juga dosennya nah punya klaim tersendiri it's okay itu kan hak individu ya hak individu tapi proses perkuliahan kita tidak berada dalam melahirkan klaim yang kemudian di apa apa dinarasikan sebagai sebuah kebenaran tidak begitulah ya saya pikir konteks riset dimana-mana juga tidak begitu bahwa inilah yang kami temukan kenapa dipublikasikan silahkan untuk dibaca dikritisi ditinjau gitu nah demikian juga nanti komentator komentar-komentar yang ada juga mohon juga tidak klaim gitu ya jangan sampai nanti autornya tidak klaim menawarkan gagasan tiba-tiba komentarnya klaim gitu itu tidak begitu juga ya itu jadi apa bahwa bahwa klaim itu akan tetap ada ya itu ada di ruang lain ya bukan di ruang kita itu ada di ruang lain jadi bagaimana bagaimana nanti kita memproduksi klaim itu ada di ruang lain mungkin juga mata kuliah lain ya itu untuk mata kuliah ini sifatnya seperti itu itu mungkin lanjutan uji coba perkulihan kita tetap semangat dan kita tetap saya tidak berani fait accompli apakah jadi saya yang terjadwal ya dengan ibu neni ya nah ini ya dengan ibu neni nanti saya kontak ibu neni nya atau kalau ibu neni nya lihat tayangan boleh lah nanti berkomentar ya gitu dengan ibu neni info dari Prof Yus Pak Dr. Mkos selaku Dewa Hadis di Pasir Sarjana itu juga sudah setuju Jabri ke saya juga sudah setuju tinggal kita menunggu proses administratifnya berkait dengan penugasan gitu subhanakallahumma wabihamdika syaudhallahillahi lanta astagruka wa tullahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati 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 Terima kasih.